Oke, hari ini saya nggak ngereview liquid, saya nggak ngereview device, hari ini saya cuma pengen bahas tentang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Jadi ini video tentang pendapat pribadi saya gitu ya. Jadi buat kalian yang nggak tau, sekarang lagi ada yang namanya PP28 tahun 2024 yang mengatur tentang kesehatan. Itu pasal-pasalnya banyak banget dan di peraturan pemerintah itu ya, itu ada juga yang mengatur tentang dunia peruapan, ini sudah cukup rame di TikTok, sudah cukup rame di Instagram juga, dan yang paling bikin kita orang-orang peruapan dan gempar itu pertama adalah wacana liquidium jadi 20 mili, itu pertama ya. Kedua itu wacana untuk kemasan polos, habis itu satu lagi yaitu tidak boleh ada di media sosial. Tiga itu aja yang pengen saya bahas, sebenarnya ada lagi ya, kayak tidak boleh dalam radius 200 meter dari sekolah, harus lebih dari itu, dan kawan-kawan tuh ada juga peraturan-peraturannya, tapi disini saya bakal bahas tiga poinnya aja ya. Jadi buat kalian yang nggak tau, sebenarnya ini bukan cuma di dunia peruapan, dunia udut juga kena ya, industrinya juga kena. Tapi dari pihak pelaku industri yang udut, pelaku industri yang dunia peruapan, itu juga sama sekali tidak diuntungkan gitu ya dalam peraturan ini, dan juga menurut kita-kita itu banyak ruginya malahan ya. Pertama dari liquid yang jadi 20 mili dulu dah. Kalau yang 20 mili, menurut saya pribadi yang dirugikan adalah si konsumennya. Karena ya per 20 mili otomatis pasti jadi lebih ini ya, lebih menguras kantong gitu lah. Karena kan tiap 20 mili packagingnya udah beda-beda lagi, cukainya udah beda-beda lagi, jadi otomatis ya lebih up aja gitu ya untuk ininya. Jadi kalau yang untuk peraturan itu, itu kayaknya yang didugikan adalah si konsumennya sih menurut saya. Yang kedua itu adalah peraturan kemasan polos ya. Jadi kemasannya cuma polos, warnanya diatur, habis itu font tulisannya juga diatur gitu ya. Nah saya sebenarnya juga agak bingung tujuan dari peraturan yang ini gitu ya, karena menurut saya pribadi, dampaknya itu malahan seperti para brand itu jadi nggak ada ciri khasnya. By the way, udut juga harus kemasan polos di sini, habis itu kayak perluapan liquid gitu juga harus kemasan polos gitu, jadi semuanya sama gitu loh. Dan brand yang sudah bangun image bertahun-tahun, yang sudah branding bertahun-tahun, jadinya ya rugi gitu loh. Tidak ada karakteristiknya gitu ya, polos aja udah. Habis itu menurut saya ini juga mengurangi tenaga kerja ya, jadi banyak yang pengangguran. Gara-gara kenapa? Grafik-grafik desainer, desainer animasi, dan kawan-kawan, itu jadinya sudah tidak diperlukan lagi karena kemasannya polos ya. Ya mereka bakal ke layoff gitu ya. Nah dampak buruk yang satunya lagi menurut saya dari kemasan polos ini, by the way, menurut saya pribadi ya, jadi lebih gampang dalam dipalsukan. Mulai susah dibedain sama yang palsu-palsu, sama yang beredar-bredar, sama yang ilegal-legal gitu, takutnya kedepannya bakal menjamur. Dan otomatis itu hal yang buruk juga ya, karena kalau misalkan yang ilegal, yang tanpa cukai, dan kawan-kawan gak menghasilkan apapun untuk pemerintah, untuk negara gitu, gak menghasilkan revenue apapun gitu dari pajak. Dan kawan-kawan tuh gak menghasilkan pemasukan buat mereka juga, jadi ya jatuhnya ya lebih rugi kan. Habis itu saya bakal bahas yang terakhir yang katanya tidak diperbolehkan di medsos kan. Ya ini juga concern utama saya, gara-gara saya kan ada di Youtube, ada di TikTok, ada di IG juga ya, otomatis ini yang paling saya merasakan paling berpengaruh juga ya. Cuma kerugiannya ternyata bukan cuma saya, setelah saya pikir-pikir bukan cuma saya yang ngerasain ya. Kalau misalkan ya produk-produk kayak VAPE ini tidak boleh ada sama sekali di medsos gitu ya, yang dirugikan itu pertama para brand. Para brand tuh jadi susah branding, gara-gara mereka bingung mau branding di mana juga gitu kan, karena udah gak diperbolehkan lagi di medsos. Kedua sama aja, banyak orang yang bakal kena PHK, kenapa? Karena sudah gak butuh tim medsos. Tim marketing media sosial itu sudah gak butuh lagi, karena kan gak boleh ditaruh di medsos. Otomatis yang untuk ngurus Instagram, fotografer-fotografer, itu bakal banyak yang kehilangan mata pencahariannya kan. Dan itu otomatis hal yang buruk juga. Dan yang ketiga, kalau misalkan gak dibolehin review-reviewer kayak saya, abis itu kayak influencer-refluencer, mungkin kan bakal tergusur juga. Dan saya bersuara seperti ini bukan cuma gara-gara posisi saya terancam juga ya, tapi juga gara-gara ini. Ini beda sama udut ya. Menurut saya ini masih butuh banyak edukasi dan penjelasan. Karena banyak banget orang-orang tuh yang masih belum paham gitu tentang ini ya. Jenis liquidnya apa, abis itu kayak kadar nik yang cocok buat mereka berapa, pemula itu harus pake nik berapa, cara mati nyalainya gimana, cara menghindari agar baterai tidak meledak itu gimana, cara biar gak gampang gosong itu seperti apa. Itu banyak banget yang masih belum ngerti. Bahkan saya ada buat channel kedua kan yang namanya Fabricate Indonesia. Itu full, khusus untuk edukasi tok. Kalian cekin aja videonya, itu full edukasi. Gak ada review-reviewan, saya gak di-endorse siapapun dah. Nah, channel itu bahkan saya buat juga gara-gara saya tahu kalau orang-orang ini masih banyak yang gak ngerti gitu loh tentang ini gitu loh. Dan memang gara-gara user barunya meningkat terus ya otomatis ya. Orang yang gak ngerti juga bakal tambah banyak dan membutuhkan yang namanya informasi kan. Nah, informasinya ini kalau misalkan di medsos dilarang ya susah didapatkan otomatis ya. Nah, yang saya takutkan lagi begini. Ketika ini nanti misalkan di medsos tidak boleh gitu ya katakanlah ini ya. Otomatis kan informasi susah didapatkan. Nanti kalau misalkan ada yang salah, ada orang yang salah cara pakai mungkin. Atau gak ada yang amit-amit meleduk mungkin device-nya. Atau gak amit-amit ada yang over nick, terlalu tinggi nick dan kawan-kawan. Atau gak kesalahan apapun yang mereka buat. Kesalahan device, kesalahan cara pakai. Habis itu mungkin kesalahan informasi dan kawan-kawan yang bikin berakibat buruk ketubuh mereka yang usernya. Habis itu tiba-tiba viral di medsos. Yang disalahin kalian tebak. Ya, pasti device-nya disalahin kan? Karena informasinya minim gitu loh. Nah, kalau misalkan informasinya minim, habis itu ada orang salah pakai. Dan yang disalahin device-nya, citranya bakal tambah lama tambah buruk coy. Dan takutnya, kalau misalkan citranya makin lama makin buruk. Habis itu sudah dibatasin-dibatasin terus seperti ini. Lama-lama takutnya, takutnya. Seperti negara-negara yang lain, beberapa juga takutnya di-ban. Dan kita yang menikmati vaping itu sudah gak bisa menikmatin lagi takutnya kan? Ketakutan saya sih seperti itu untuk jangka panjang ya. Jadi, makanya saya bikin video ini juga untuk bersuara juga. Saya ngerti, ini kan peraturan kesehatan ya. PP kesehatan. Tujuannya agar ya, orang-orang yang dibawa umur tidak jadi user seperti itu. Ya, untuk itunya saya paham ya. Tapi kenapa gak pakai cara lain gitu yang saya bingung ya? Kenapa gak tingkatin aja peraturannya diperketat ya? Untuk di VS-VS gitu. Harus bener-bener nunjukin KTP lah. Bener-bener diawasin pemerintah lah atau apalah. Jadi, sama sekali tidak ada underage yang menyentuh produk ini gitu loh. Kenapa gak seperti itu aja? Itu sih yang agak saya bingung ya. Kenapa gak diperketat aja gitu loh? Karena kan kalau kalian tahu sendiri, untuk vaping kan di Indonesia termasuk besar sekali industrinya ya. Dan umurnya baru sekitar 10 tahunan industri baru. Industri baru yang Indonesia ambil peran yang sangat besar di dalamnya. Dan bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan ini juga termasuk industri kreatif. Kenapa dimatikan itu yang saya bingung? Bukannya harusnya bisa berguna banget buat Indonesia ya. Kalau misalkan ini sangat-sangat berkembang di negara ini gitu loh. Dan peraturan-peraturan yang gini juga sedihnya. Yang saya dengar dari berita, yang saya dengar dari YouTube-YouTube video itu pada saat ini dibuat rancangannya itu tidak ngajak langsung pelaku usaha aslinya gitu loh. Karena langkah baiknya kalau misalkan pengen bikin peraturan untuk suatu industri gitu ya. Itu ya pelaku industri yang nyatanya ya diajak untuk diskusi lah. Itu kan biar bisa mencapai keputusan yang lebih matang, mencapai keputusan yang lebih baik kan. Ya jadi itu adalah concern saya menurut saya ya. Harapan saya ya semoga pemerintah-pemerintah yang terhormat di atas sana itu bisa mengkaji ulang lah. Mengkaji ulang, mungkin mau diskusi lagi sama asosiasi-asosiasi perwapan, asosiasi-asosiasi yang dari udut. Habis itu juga sama pelaku-pelaku usaha aslinya. Bisa diskusi lagi, membahas lebih dalam, dan mungkin semoga bisa ada revisi gitu ya. Biar peraturan-peraturannya itu jadi lebih nyaman aja bagi sesama, bagi kepentingan. Biar ada win-win solution lah. Saya berharapnya sih seperti itu ya. Ya semoga aja video ini bisa sampai ke, mungkin kalau misalkan video ini ditonton oleh salah satu orang pemerintahan. Ya kita minta tolong aja, karena ini masih butuh banget yang namanya edukasi juga. Nah ini industri-nya sedang hot-hotnya, sedang berkembang-berkembangnya di Indonesia. Agak sayang kalau misalkan diredam atau dimatikan gitu loh. Karena ini potensinya besar, industri kreatif juga, menyerap juga ribuan tenaga kerja, menyumbang devisa negara cukup banyak. Jadi ya semoga bisa dikaji ulang sih. Nah buat kalian yang nonton ini, apa yang bisa kalian lakukan? Ya bantu bersuara dengan mungkin story Instagram, dengan mungkin sharing video ini. Habis itu kalau misalkan mungkin kalian lihat ada beberapa influencer yang bikin video tentang peraturan pemerintah ini. Bisa juga dibantu repost dan kawan-kawan. Itu menurut saya yang bisa kalian lakukan sih. Ya jadi semoga WP28 ini melalui asosiasi, melalui pemerintahan nanti bisa ketemu lagi. Bisa mungkin ketemu titik tengah, mungkin bisa memungkinkan diadakan revisi atau kayak gimana-gimana. Ya tetap harapan saya apapun yang terbaik lah ya. Ya intinya lewat video ini saya harap dunia VIP Indonesia ke depannya tetap baik-baik saja dan semakin baik lagi aja sih ya.